Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Ingin memiliki banyak anak, minimal tujuh orang katanya. Mohon nasihatnya untuk Ana Ustaz agar bersenang hati dengan keinginan suami Ana tersebut. Sekarang Ana mengasuh ketiga anak seorang diri saat suami bekerja. Tanpa bantuan pengasuh dan terkadang Ana sering mengeluh terhadap keaktifan si anak. Syukron. Nasihat Ana, nanti sampaikan kepada suami. Bang, jangan tujuh, tapi tujuh belas. Nah. Cuma sampaikan kepada suami, bang. Namun banyak anak ini ada tanggung jawab mendidik mereka. Maka kita atur memiliki anak ini. Paling tidak sempurnakan masa susuan. Berapa tahun menyusu? Dua tahun. Dua tahun plus sembilan bulan? Jadi, hampir tiga tahun. Jarak tiap anak itu usahakan hampir tiga tahun. Karena itu akan memudahkan orang tuanya. Ana ketika menikah, Ana bawa istri Ana ke Medina. Tidak ada orang tua, tidak ada mertua, tidak ada pembantu. Gaji kita, gajinya pembantu. Waktu itu. Kalau dikasihkan pembantu, kita tidak makan apa-apa. Ana ngomong sama istri. Waktu itu punya anak empat. Tanpa pembantu, tanpa orang tua, tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Tapi kita punya Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat Ana buat ibu ini dan yang lainnya. Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, dia punya anak Hussein. Afwan, Hasan. Setelah Hasan lahir, dapat empat bulan, punya anak Hussein. Hamil Hussein. Bukan punya anak Hussein. Setelah dia punya anak Hasan, kira-kira sekali datang bulan. Bukan empat bulan. Setelah nifas, sekali datang bulan, punya anak Hussein. Jaraknya sangat berdekatan sekali. Suaminya Ali bin Abi Talib miskin. Bukan orang kaya. Sehingga gak bisa kalau sekarang bisa beli makanan. Capek istrinya, beli makanan. Gak bisa Ali melakukan itu. Beli tepung gak bisa. Yang bisa dibeli adalah gandum. Fatimah itu punya anak kecil. Baru lahir dalam kondisi hamil. Dia harus menggiling tepung dengan tangannya sendiri. Sampai kasar tangannya. Fatimah binti Muhammadin radiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Itu Ali gak tega. Tapi dia gak mampu. Akhirnya dia mengatakan kepada Fatimah. Kalau engkau ngomong sama bapakmu. Kalau ada pembantu mungkin bisa diperbantukan. Dengar ada pembantu. Maka Fatimah niat minta bantuan dari ayahnya. Dia sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW gak ada di rumah. Malam hari Nabi pulang AS disampaikan sama Nabi. Disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi Kalau putrimu Tadi datang kemari Cerita keperluan dia Maka Nabi Berangkat ke rumahnya Fatimah bersama Ali Izin masuk Fatimah dan Ali sedang tiduran Mau berdiri disuruh duduk Bukan disuruh duduk Suruh tetap rebahan Nabi duduk di tengah Antara Fatimah Sama Ali Kata Ali bin Abi Talib Sampai aku dapati sejuknya Telapak kaki Rasulullah Di dadaku Lalu Nabi mengatakan Kalian mau gak aku kasih amalan Yang lebih baik Daripada pembantu Apa? Baca Subhanallah Mana yang mau jawab? Ya, apa? 34 kali Allahuakbarnya Nah, kasih adanya yang sebelah sana Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahuakbar 34 kali Kata Nabi Kata Nabi Itu lebih baik dari Pembantu Bukan sama Lebih baik Maka tadi Anti yang merasa capek Lelah Ingat sebelum tidur Ngomong sama suaminya Bang Jangan lupa baca Bang Aku kerja sendirian di rumah Abang juga baca Supaya Allah kasih kekuatan Dan kemudian Apa yang terjadi Terima Namun Kalau bisa Diatur Diatur Kelahirannya Dan bagi para wanita Jangan pernah berpikir Suaminya Enak-enakan Dia yang capek Di rumah Ada perempuan Yang ngatakan Mas Atau Bang Lihat nih Sudah besar lagi Perutnya Kamu enak-enakan Kata suaminya Siapa yang enak-enakan Sejak perut itu besar Saya kepikiran Harus bekerja lebih Harus ini itu Melihat istrinya capek Suami Sama-sama capek Tapi capeknya seorang wanita Ada nilai lebihnya Allah tahu dengan kelelahan itu Allah mengatakan Fama yakmal mithqala Zarratin Khaira yara Pasti didapat Apa yang kita Mau cari Di dunia ini Perbanyak amalan Dan hamil Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW Termasuk amal soleh Barakabu Fiku Klik tombol berikut Untuk mendapatkan update ilmu Yang insyaallah Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya